Pertambahnya kasus positif di kota Tarakan membuat beberapa rumah sakit hingga pusat kesehatan masyarakat tetap menangani pasien dengan gejala ringan. Salah satunya puskesmas Juwata Permai yang saat ini terus melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang positif dan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Bagi pasien dengan gejala ringan, dokter yang menangani langsung melakukan video call dengan pasien. Kepala puskesmas Juwata Permai, dokter Erwin Suherman menjelaskan, sampai saat ini di wilayahnya banyak pasien yang terkonfirmasi positif melakukan isolasi mandiri. Ia juga mengaku, bagi yang terpapar tanpa gejala tetap diberikan vitamin, sedangkan untuk yang memiliki gejala suplai obat tetap diberikan selama isolasi mandiri. Saat ini ada 50 lebih kasus terkonfirmasi yang dipantau oleh pihak puskesmas Juwata Permai. Jika ada kenuhan lapa, terus di video call dengan dokternya, kalau misalnya perujuk-perujuk, perujuk-perujuk, ditanggung. Terus kalau obat biasa ada, kalau obat ada yang dikirim dengan biasa? Jadi biasanya anggota pelabian yang sehat, ke puskesmas untuk ambil obat. Di obat ya? Jadi biasanya obat yang terkejala atau yang sebagainya? Iya, yang ada penggunaan itu di obat.